Siap kita memasuki abad kedua, kita harus punya hati dan otak dobel, ibarat mobil punya dua gardan yang siap akan menggerakkan seluruh anggotanya, elemen-elemennya. Dan untuk mendapatkan energi penguatan di dalam memasuki abad yang kedua ini. Saudaraku, tentu saya yakin para muasisin khususnya yang kami sebut tadi hadir di tengah-tengah kita. Menyaksikan kesediaan kita, kesanggupan kita untuk menyongsong abad kedua ini. Untuk lebih baik menjadi organisasi yang sistemik, organisasi yang munadom, organisasi yang satu komando. Ini inilah sebetulnya yang diperintahkan dan diwasiatkan oleh para muasis. Tinggalkan semua hal-hal yang sifatnya hanya ikut-ikutan. Bahasa Inggrisnya norokbunte. Tinggalkan sifat imma'ah sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan La takunu imma'ah Qalu wama imma'ah ya Rasulullah Qal alladhina yakuluna In aksanan nas aksana Wa in asa'an nas asa'na Wa in asa'an nas a'la tusi'u Al-hadis awgama qala Rasulullah SAW Semoga kita tidak menjalani Satu abad dan hari ini titik nol kita berangkat Untuk menyongsong abad yang kedua Allah memberikan ma'unah Kesehatan yang prima Dan hasil maksud Menjadi kebanggaan dari para muasis Terima kasih